Halo, kenalin nama saya Fabia. Saya mahasiswa SBMITB Angkatan 2018. Sebagai mahasiswa bisnis, saya ingin beropini tentang pengembangan kewirausahaan di era digital seperti saat ini. Seperti yang teman-teman ketahui bersama, saat ini semakin mudah kita untuk menjangkau internet. Internet sudah tidak lagi terbatas pada usia maupun wilayah, khususnya di Indonesia dan di Pulau Jawa. Nah, dampak signifikan menurut saya yang dirasakan oleh dunia bisnis, yang pertama yaitu mereka jadi lebih terhubung kepada market mereka. Mereka jadi lebih tahu kemana mereka harus menyasar produk mereka. Sedangkan bagi konsumen, seperti yang saya rasakan, saya semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Dikarenakan banyak kebutuhan hidup saya yang sekarang sudah tersedia melalui internet yang sungguh sangat memudahkan. Menurut saya, lini bisnis yang sangat merasakan dampak dari perkembangan internet ini ada dua. Yang pertama yaitu di bidang servis, di mana rata-rata yang saya perhatikan banyak bisnis yang bergerak di bidang servis, mereka tidak perlu menyewak tempat yang besar-besaran. Dengan begitu mereka tetap terhubung ke customer mereka. Contohnya nih, disini seperti sayur box. Mereka sudah, mereka tidak ada akses terhadap, mereka tidak punya pertanyaannya sendiri. Namun mereka tetap masih bisa menge-upply sayuran mereka kepada customer. Lain halnya seperti startup yang kita ketahui ruang guru. Di mana mereka tidak, guru-guru itu bukanlah aset mereka. Namun mereka bisa menghubungkan guru terhadap kebutuhannya, demandnya, yaitu mahasiswa maupun anak sekolahan melalui internet. Sedangkan meskipun banyak startup-startup yang sangat merasakan dampak dari perkembangan internet ini, masih banyak juga nih bisnis-bisnis yang mereka tetap aja di posisi mereka sekarang yang masih kekeh pada pendirian bisnis konvensional. Padahal nih ya, sebagai suatu bisnis mereka tuh seharusnya dapat mengikuti perkembangan zaman dan mereka tidak boleh, mereka harus fleksibel terhadap perubahan yang terjadi dikarenakan. Kalau misalnya mereka tidak fleksibel, takutnya nih bisnis mereka akan ada suatu titik di mana mereka runtuh. Dengan begitu agar keinginan kita tetap terjalan bersama-sama, bisnis konvensional pun seharusnya mulai melakukan inovasi-inovasi yang mengarah kepada area-area yang di internet. Seperti salah satu contohnya nih, meskipun Gojek banyak pertentangan, tapi tau nggak teman-teman kalau sekarang Ojek Pangkalan pun banyak yang pada masuk di online transportation, karena mereka sendiri pun mulai merasakan manfaatnya dan betapa mendesaknya itu buat mereka. Nah, sehingga jika potensi dari bisnis-bisnis di Indonesia ini kita kembangkan lebih lagi, dan semua pada terhubung di era digital ini, otomatis itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Contohnya nih ya, salah satu lagi yang terhubung dengan adanya internet, ada startup judulnya Harga Dunia. Bayangkan betapa mudahnya kita bisa membeli barang-barang dari luar negeri, tapi sudah menggunakan rate harga kurs Indonesia rupiah. Dan menurut saya itu tuh terjadi karena emang sudah ada akses terhadap internet. Itu dulu, terima kasih.